Ini kamera depannya, semuanya detail setting di mode yang sama. Kelihatan lebih detail di V21. Nah, kalau ke sini warnanya jadi beda sih. Cenderungan warnanya jadi ketuker gitu loh. Iya, skin tone-nya kelihatan beda banget. Yang satu lebih... Yellowish? Iya, yang satu lebih white ya. Ngebikin bright gitu ya. Kalau kamu suka yang mana? Kalau aku sih sebenarnya kalau ini kan... Aku lebih suka detail yang di sini Mi 11 Lite ya. Detailnya lebih bagus Mi 11 Lite gitu. Cuma warnanya lebih bagus di C21. Awas! Minggil! Minggil! Oke! Terus... Eh? Apa? Ini di sini. Resolusi yang paling maksimal dari keduanya. Kalau si V21 ini bisa langsung ke 4K. Sedangkan Mi 11 Lite itu cuma 1080p. Tapi jalan cepat kan? Lihat kan kalau di sini pada 4K, V21 itu kayaknya lebih... Shaking ya? Iya, lebih shaking ya. Dan warnanya pun... Apa? Lebih ke arah merah warnanya tuh. Kalau kayak gini kamu tetap Mi 11 Lite. Ini Mi 11 Lite. Oh, kalau gitu ini shaking banget kan? Kau liatannya. Kau liatannya? Kau liatannya? Kau liatannya? Kau liatannya? Ini malah jadi mirip front camera yang si Mi 11 Lite tadi. Si Mi 11 Lite ini belakangnya malah jadi... Gak keliatan banget kan? Harusnya kan ada gedung tuh kan ya? V21 punya field of view yang lebih jauh. Iya. Jadi ketika video tuh... Mi 11 itu terlalu zoom gitu. Iya, iya. Jadi katanya gak sensitivitasnya ya? Lebih sensitif yang mana? Dengan perubahan cahayanya. Lebih sensitif Mi 11 Lite ya? Hmm. Nah kalau yang ini... Jadi kamu lebih fokusin yang mana? Warnanya aku lebih suka yang si V21. Sekarang video selanjutnya. Ini kamera belakang. Yang si Mi 11 Lite ini lebih ke... Terlalu putih. Yang si V21 ini... Si warna ini tuh... Warna langitnya tuh... Warna langitnya tuh... Warna langitnya tuh biru banget. Kayak biru dilukis gitu. Kayak ini adalah video slow motion. Nah ini slow motion. Mi 11 Lite itu tinggi banget. Bisa sampai 960 fps. Sedangkan video saya tuh cuma sampai 240 fps. Di 1080p. Yang sebelah kanan Vivo kayaknya. Anas ya? Coba kita lihat. Iya kan? Oke. Kelihatan kan bedanya kan? Udah mulai kelihatan karakternya. Hmm. Dan ini warna tanamannya juga jadinya beda. Iya. Burungnya lah jelasan mana? Iya apa itu? V21. Iya kan? Kayak dari tadi juga detail itu sih. V21 itu menurut aku agak lebih unggul sih. Nah jadi yang ultrawidenya si V21 ini kelihatan lebih redup ya. Dan lebih detail kepada si Mi 11 nya. Kelebihannya dia bisa mendeteksi awan yang sangat bright gitu. Karena dia kan harus peak focus nih. Mana yang harus gue atur ya gitu. V21 lebih memilih background gitu. Ya 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 ya. Gerti-gerti. Sedangkan kalau si Mi 11 light ini. Dia kembali kanan ya. Dia pengen face nya lebih jelas gitu. Jadi dapet pencahayaannya lebih bagus. Yang sebelah kiri itu Mi 11 light. Yang sebelah kanan itu Vivo. Nah kan udah mulai karan kan? Si Vivo nya cenderung lebih gelap. Nah. Tapi disini justru si Mi bisa menangkap awan. Awannya lebih dramatis di Mi 11 light tadi. Vivo. 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 Nah ini video pada malam hari. Gak jauh beda ya? Mirip-mirip aja. Ya mirip kan? Jadi untuk video malam keduanya gak terlalu begitu cerahkan perbedaannya. Tapi kayaknya si V21 itu lebih cerah sedikit. Warna lampunya. Oh karena dia nyatu. Harusnya misah gitu. Lebih ya. Jadi dia gak detail. Kayak gini kan blow on out. Lampunya sih beda kan? Ya kalau yang sebelah kanan itu. Lampunya terlihat jadi lebih besar. Ini lebih bagus ya. Keduanya. Kalau disini malah si Mi 11 light. Kalau disini lebih clear. Malah lebih. Lebih. Lebih terang ya? Ini yang ini ya. Ultrawide ya? Hmm. Kayaknya emang berarti Mi 11 light ini ultrawide nya lebih bagus. Lebih bagus ya. Jadi dia lebih blub tapi lebih detail. Kepada objek orang nih ya. Malam-malam. Nah kamu kelihatan ini lebih cepat mana? Yang ambil fokusnya. V21 sih. Karena lebih cerah. Bright. Lebih bright. Lebih cerah. Nah ini foto malam hari. Kamera depan. Ini bener-bener yang extra low light ya. Kelihatan gak? Disini warna hitamnya itu si Mi 11 light itu nunjukin hitam sebenernya. Kalau di si V21 itu hitamnya tuh kayak di kasih satu tingkat lebih cahayanya. Tapi field of view lebih enak Mi V21 ya? Betul. Banget kan? Ya. Nah ini masuk ke bagian foto. Secara default itu Mi 11 light 16MP. V21 menghasilkan 40MP. Sama tuh. Tendensinya masih sama sih. Mi 11 light ini lebih putih. Wajah skin tone yang lebih bright ya? Iya. Itu lebih colorful. Kalau yang kesini lebih pale. Iya mas. Nah ini grup selfie. Iya mas. Terasa kan bedanya kan? Udah jelas kan? Lebih colorful. Kalau aku sih pribadi lebih suka yang colorful. Nah ini nih yang paling jelas kan? V21 selalu pengen kasih wajah itu lebih terang. Lebih cerah gitu ya? Kayak di highlight gitu area wajah. Dikasih contour. Nah ini sangat keunggulannya. Perbedaannya V21 pake mode malam. Dengan Mi 11 light yang gak punya mode malam. Si Mi 11 light ini noise banget sih. Kelihatan noise-nya ya? Iya. Emang kalau V21 ini pada malam hari. Dia mampu ngarembis noise dan bisa ngasilin pengeluangkan. Walaupun gak pake flashlight. Tapi keliatan jadi lebih nambah. Nambah lampu tambahan gitu loh. Nah ini sama-sama malam hari. Belum aktif. Noise banget sih. Itu Mi 11 light keliatan. Agak beda sedikit di area pipi. Nah sekarang kita cobain ketika V21-nya pake mode malam. Gak jauh beda. Gak jauh beda. Tapi kamu keliatan ini bagian background-nya lebih jelas. Hmm. Lebih cerah. Karena ini sangat ekstrim banget sebenarnya kondisinya ini. Ini dikasih flashlight. Nah ini keduanya. Flash. Kamu lebih suka flash yang mana? Lebih suka yang V21-nya lah. V21-nya lebih natural ya? Hmm. Mi 11 light ini kayak ditembak. Hmm. Jadi bagian baju sampai muka itu kayak kebakaran. Hmm. Ini kamera 8. Resolusi maksimum 64MP. Lagi-lagi keliatan tendensinya. Kalo si Mi 11 light ini ke arah pucat. Dan si V21 ini colorful. Dan lagi-lagi ya. Walaupun ketika malam hari. Keliatan ya? Ini hijau banget sih bedanya. Mi 11 light ini. V21 lebih powerful ya. Lebih superior ya. Yang si Mi 11 light. Dia kesulitan banget ngasilin sesuatu. Karena ini mode-modenya malam hari kan. Hmm. Sedangkan V21 ini dapet. Ya ini mirip warna aslinya sih. Walaupun kayaknya emang lebih cerah jadinya. Pemandangan. Nah ini. Hmm. Ini bagus sih. Jadi kita gak perlu edit-edit warna lagi. Tapi kayaknya. Lebih dramatik. Aslinya gak begitu sih warnanya. Kamu lebih suka yang aslinya padanya gini. Hmm. Si Mi 11 light juga gak menunjukkan aslinya menurut aku. Jadi yang si Xiaomi ini dia lebih cool. Sedangkan V21 ini lebih warm. Hmm. Dan ini kan sebenernya kan sunset kan. Iya. Maksudnya menuju senja gitu loh. Emang sore gitu. Anak senja gitu kan. Jadi ya harusnya si V21 yang lebih mewakili gitu. Itu kayak lebih soft sih. Iya lebih soft. Kalo ini harus banget ya. Tapi aku lebih suka. Tapi aku lebih suka. Tapi aku lebih suka Mi 11 light. Kalo yang ini aku lebih suka V21. Iya kan. Karena dulunya pake artificial intelligence aktif ya. Jadi dia nyeting. Oh ini hewan nih. Hewan ini harus di beginikan gitu. Oh ini jauh sih. Bagus V21. Ini justru reddish ke arah. Iya ini agar reddish ya. Ini kalo dinilai nih. Kanan sama kiri. Berapa berapa? Sembilan sih. Yang kiri. Gelapan. Kayak beda satu poin. Beda satu poin menurut aku. Ini lagi-lagi selera. Tapi menurut aku pasti orang akan prefer V21 sih. Dan ini menarik ya. Yang pertama lamarnya tuh warnanya mirip ya. Awan ya. Dua-duanya struggle. Tapi Mi 11 light ini lebih bagus. Ini si Alfamart. Iya. Tapi area tenda-tendanya itu lebih bagus si Mi 11 light. Iya betul. Betul. Ini kita review yang lain. Nah kalo yang di sini. Emang sebenernya V21 lebih bagus ya? Iya. Lebih bagus si V21. Ini jauh sih. Si V21 yang menang. Kelihatan banget. Detailnya bagus. Ini noise-nya bagus ya. Kamera belakang gimana? Dilihat dari area bibir. Gelap. Ini kan warna lipstick aku itu warna pink. Alis juga. Alisnya juga. Si Mi 11 light ini kayak ke coklat gitu. Iya bener-bener. Area warna coklat. Ini ultrawide ingetin ya. Ini landscape. Boom. Jadi beda nuansa ya. Nah ini untuk kamera ultrawidenya. Ya keliatan banget kan. Walaupun tadi di video ultrawide tuh beda. Dengan 10.2 nya dari si Vivo ini. Hasil foto dan video. Yes. Walaupun dia menggunakan kamera yang sama. V21 ini lebih kayak kita pake filter gitu ya. Kayak udah tinggal langsung upload aja. Gak perlu diotak atik lagi. Saya orang Jepang kalo menggakuin. Wow. Ini. Ini kayak warnanya. Dramatik banget gitu ya. Iya. Terlalu dramatik. Dia kayak bikin kesan dramatik banget gitu. Tapi aku justru lebih suka ya warnanya ya. Di V21 ya. Walaupun misalnya emang ini kayak jadi. Kelihatan hasil editan banget gitu loh. Foto setelah di edit gitu. Padahal ini kan sebenernya. Hasil jepretan doang gitu kan. Nah ini. Kalo pada malam hari. Sama tetep. Bagusan V21. Tapi kayaknya. Warnanya lebih hitam ya. Ya karena dia jadi. Si bagian muka kamu pun jadi lebih yellow. Kena. Kena yellow gitu kan. Jadi ini kan. Nah ini kamera ultrawidenya. Kita rasa dia lebih terang ya. Lebih bagus ya. Nah ini kamera terakhir. Kamera makro. Kalo kamera makro sih jelas ya. Karena 2MP melawan. 5MP. Bagusan. Mi ya. Iya. Mi itu jelas-jelas lebih superior. V21 itu juga cukup bagus sih temen ya. Kalo kamu adu 5MP jelas keliatan perbedaannya. Ya. Iya. Jika di zoom keliatan kan. Iya. Kalo overall. Aku lebih suka si V21 sih. Karena kalo untuk hasil kameranya kan. Kebanyakan dia tuh lebih colorful. Si Mi 11 Lite ini. Lebih ke arah pale ya. Kamu cenderungnya. Lebih suka ke arah mana gitu. Bukan soal siapa yang lebih bagus. Lebih bagus. Tapi ini lebih. Mana dia berlombang. Siapa yang bakal disukain nih sama masyarakat gitu. Betul. Siapa yang mampu menyajikan warna yang lebih menjadi preferensinya. Pasar gitu. Menurut kamu. Duanya memenuhi dari klaimnya gak? Menurut aku sih iya. Mi 11 Lite itu punya videografi yang. Lebih bagus. Lebih bagus ya. Dan lebih kreatif. Kita mau bikin kreatif video. Tidak perlu menambah aplikasi lain. Cukup dengan bawaannya dari Mi 11 Lite ini. Kita udah bisa otak-atik video dengan kreatif gitu. Menariknya memang si Mi 11 Lite ini. Walaupun dia light. Tapi dia tetep membawa. Ya cinematic mode sih. Itu kan ada. Ada zoom yang cinematic. Ada zoom mode. Oh iya iya. Itu yang vertigo. Kayak vertigo gitu ya. Ada mode paralel mungkin. Cuman gak ya. Gak tau apakah semua orang pakai. Nah itu untuk. Untuk orang-orang yang kreatif. Dan mungkin orang-orang yang konten kreator gitu. Yang pengen menggunakan handphonenya. Si Mi 11 Lite itu. Benaran bisa diandalkan sih. Kalau untuk video itu. Si V21 itu lebih. Gak begitu ditonjolkan ya. Dia cuma bilang dual cam. Dia. Dia bilang dual video. Yang mana. Di keduanya punya. Iya. Mi ada. Di sini pun ada. Di vivo pun ada. Dan temennya. Aku bingung. Cuman gak diadvertisingin. Setelah aku coba ya. Adalah. Kemampuan video makronya. Itu bagus banget. 2Mbps x 5Mbps itu. Signifikan banget. Jadi. Mi 11 Lite ini. Punya makro kamera. Fotonya. Dan videografinya. Yang lumayan kece. Bagus banget. Kalau sedangnya di video satu itu. Ya. Segitulah gitu ya. Untuk. Tipe-tipe orang. Yang pengennya tuh. Ya udah. Gak asal jepret gitu loh. Gak perlu atak atik. Yang penting. Hasilnya tuh. Akan jadi bagus. Menurut aku sih. V21 itu cocok sih. Iya. Jadi V21 dia punya. Menghasilkan foto yang. Bright. Bright gitu. Jadi dia. Real light your night. Malam. Dan. Memang terbukti ya. Terbukti ya. Jadi balik lagi ke karakteristik. Penggunanya masing-masing gitu. Lebih prefer yang seperti apa. Jadi buat kamera memang. Superior ya. Si V21 ini gitu ya. Walaupun sebenarnya bedanya sedikit ya. Masalah selera doang gitu. Iya betul. Nah keduanya juga sebenarnya punya. Fitur editing. Yang cukup mumpuni ya. Betul. Aku waktu itu. Mencoba. Ini kan. Pakai filter ya. Filter. Dan. Lucunya kalau di Mi 11 Lite itu. Fitur ganti-ganti awan ya. Ganti-ganti langit. Itu tuh. Ganti warna langit jadi pink. Atau dibikin ada aurora. Yang begitu-begitu. Itu unik banget sih. Mungkin akan. Akan kepake sesekali. Apa. Kalau kita lagi mood. Pengen. Posting sesuatu yang unik. Tapi. Kalau si V21 itu. Dia. Memberikan. Dia juga punya filter. Filter yang. Benar-benar. Cocok buat. Kayak mood. Sehari-hari gitu. Kayak yang kita. Misalnya pakai Lightroom preset. Gitu loh. Warna-warna yang. Jadi kayak kamu punya. Lightroom preset. Dalam handphone itu. Tanpa kamu punya. Tanpa harus. Nginstal. Lightroom. Lightroom. Dan. Beli preset gitu kan. Dan keduanya. Menarik lagi. Punya fitur. Remover atau delete. Objek-objek yang gak kamu inginkan. Misalnya kamu ada. Ada foto orang yang gak kamu pengen sertakan. Kamu bisa delete. Baik. Nah itu tuh keduanya. Bagus banget ya. Oke guys. Jadi segitu dulu. Video tentang. Perbandingan antara kamera V21 dengan. Mi 11 Lite. Mi 11 Lite ini ya. Handphone yang cantik. Yang punya kamera yang. Ini bener-bener menarik banget gitu ya. Iya. Dan kameranya. Memang bisa diandalkan. Dan lagi-lagi. Itu tadi menurut kita. Karena mungkin. Selera kalian berbeda. Iya. Jadi buat kalian pengen lihat video yang lain. Yang tentang reviewnya. Kalian bisa lihat di channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe. Untuk gak ketinggalan video-video yang lainnya. Sampai jumpa di video-video lain. Bye-bye. Bye. Bye-bye. 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 Bye-bye.